Intro Ya, sahabat mata bento Saat ini saya sedang berada di kandang ayam di Rau Mangun Saat ini di belakang saya, di ruangan ini ada ketua IPW NETA Espanay Kemudian ada juga ketua masyarakat sepak bola Indonesia, Bungsar Man El Hakim Di Indonesia ada seorang jurnalis kawakan yang biasa meliput sepak bola Saat ini kita tahu sepak bola Indonesia sedang galau Terutama sejak dibatalkannya pertandingan persahabatan antara Persikabo dengan PSSI kemarin Kemungkinan pertandingan-pertandingan berikutnya juga dikhawatirkan akan mengalami hal serupa Terutama sejak munculnya rilis IPW, Indonesian Police Watch Yang meminta agar piala kemenpora dibatalkan Karena pada saat pandemi covid saat ini sangat rawan bagi kesehatan masyarakat Khususnya masyarakat sepak bola Nanti kita akan dengar apa alasan itu IPW NETA Espanay meminta agar piala kemenpora dibatalkan Dan kemudian apa pula kata Bungsar Man El Hakim tentang sepak bola kita saat ini Saksikan terus Mata Bento Dengan rilisnya kemarin Yang pertama yang meminta piala Manpora ditunda ya Atau dibatalkan 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 Dianggap menjadi musuh bersama Karena itu satu Kedua bahwa IPW ini udah melenceng dari Dari apanya sih Dari jati dirinya sebagai lembaganya mengawasi kepolisian Ngapain ngurusin bola gitu Ini orang-orang bola pada marah nih sekarang Oh iya Bagus kalau orang bola marah Berarti mereka sadar Banyak kebobrokan di sana yang harus diperbaiki Kalau dibilang IPW melenceng mengurusi bola Enggak juga Karena apa? Ketua umum PCC-nya Jenderal Polisi Kemudian di sana ada Bayangkara Kemudian polisi terlibat pengamanan izin segala macam Jadi itu konsennya IPW sebenarnya Jadi kalau dibilang melenceng enggak Kecuali misalnya di PCC itu Atau di Sifat Bola Nasional Enggak ada polisi Yang ada Hansip IPW tidak akan ikut-ikutan di situ Jadi terlalu bodoh aja Orang yang bilang IPW melenceng Mereka lupa bahwa Ketua umum PCC itu Adalah Jenderal Polisi Dan tragisnya Seorang Jenderal Polisi Bintang 3 Tidak bisa menglobby institusinya Bekas institusinya Untuk mendapatkan izin Sehingga beberapa kali Liga itu batal Jadi sebenarnya saya pribadi itu Soal bola bukan hal baru Tahun 85 itu saya wartawan liputan sepak bola Jadi bukan hal baru Kalau dibilang saya enggak paham sepak bola Nanti dulu saya bisa berdebat Sama pakar-pakar sepak bola Karena saya lah Tahun 85 itu liputan sepak bola Gitu Liputan saya Jadi saya melihat banyak yang menenceng Di persepak bola nasional Terutama COVID ini Misalnya Pandemi masih begitu kental ya Kepala daerah bagian presiden Mengatakan Kita mengutamakan Kesehatan dan keselamatan masyarakat Daripada hal yang lain Ini kan harus kita pegang Ini patokan Kalau kemudian Dilakukan Piala mentora Ini piala mentora ini kan Enggak ada dampangnya buat prestasi Ini kan ecek-ecek Buat apa sesuatu yang ecek-ecek Kita gulirkan Menghabiskan dana Yang cukup besar Dan tidak ada Untungnya Tidak ada manfaat buat prestasi Mending Klub-klub itu Dikasih dana pembinaan Kemudian mereka Latihan di situ Kemudian antar mereka Ada kan uji coba Enggak perlu Piala mentora gitu ya Kemudian kalau Pengotot digelar Piala mentora Kalau kemudian terjadi Hal-hal yang tidak diinginkan Misalnya ada yang terkena COVID Kemudian Ada yang mati Mentora Atau Kapori yang ngasih izin Ya mau gak nanggung Istri dan anak-anak mereka Hidup dan pendidikan mereka Karena Kalau dibilang Pandemi COVID itu Tidak ada Karena Kita melihat ada beberapa kasus ya Pemain bola nasional itu Meninggal di lapangan Ketika mereka Main bola Apa namanya Bukan event Tapi main bola bersama teman-temannya Di Di Senayan Ini kan artinya Potensi Untuk Membuat mereka Tertular COVID Kemudian mati di lapangan Itu kan tinggi Nah ini yang harus dipikirkan Kemudian Yang IPB melihat juga Menporannya Tidak transparan Soal pendanaan Berapa besar dana Yang akan dikucurkan Ke klub-klub itu Karena Dari besaran Dana itu Kita akan Lihat Cukup gak ini Untuk klub membayar gaji pemainnya Membayar Oficialnya Kalau gak cukup Ini kan penyakit baru Nanti Pemain tidak dibayar Oficial tidak dibayar Kemudian ribut lagi Siapa yang mau tanggung jawab Gitu Apa Memang klub-klub itu Mau dibayar Tarkam Dibayar Misalnya hanya 500 ribu sekali main Apa mau seperti itu Katanya udah profesional Kan gitu Jadi banyak sekali Kendala yang Saya kira Harus dievaluasi Di Sepak Bola Nasional Sampai sekarang Belum ada Yang nyata-nyata Menyatakan Klub itu ya Siap Untuk membiayai Piala Menpora ini Siap Membayar gaji Sesuai Dengan kategori profesional Kalau hanya Sekarang Tarkam kan Kasian Kecuali Pemain Sepak Bola Nasional Mau diperlakukan Seperti itu Ya silahkan aja Berarti kan mereka Tidak Tidak memperjuangkan Nasibnya Mereka malah membuat Sepak Bola Nasional Lancur-ancuran Dengan Dengan Bayaran Tarkam Di sebuah Event besar Jadi itulah Kalau IPW Mengatakan itu Kemudian Dianggap musuh bersama Silahkan aja IPW Tidak ada urusan Dengan Pernyataan-pernyataan Menjadi musuh bersama Justru Kan di seluruh dunia Juga terjadi Covid Tapi kompetisi Di negara lain Berjalan Ini Yang selalu Dikatakan oleh Para Insan Sepak Bola Nasional Di Eropa Di negara-negara lain Event Sepak Bola Udah jalan Di kita Kenapa enggak Harus dilihat Disiplin Disiplin kita Amburado Orang kita Semau gue Kemudian Mau ikut-ikut Dengan luar negeri Yang enggak level Jadi Ketika Panitia Pertandingan Bersikap semua gue Ya siap-siap aja Nanti Bukan hanya pemain Official dan masyarakat Ya akan terkena Covid Kalau Di luar negeri Kan Mereka Sangat disiplin Udah Strik lah gitu ya Kemudian Untuk pemain Untuk official Ada asuransinya Di kita Apa mereka dapat Asuransi Kalau misalnya Ada apa-apa Jadi Jangan mencontoh Luar negeri Tapi Kapasitas kita Masih kampungan Itu hanya Mengorbankan Mereka aja Kalau mereka mati Kan kasihan Anak istrinya Dipacak dulu Tujuan IPW itu Gitu loh Seharusnya Orang bola Indonesia Berterima kasih dong Ada antisipasi Kalau Terjadi Sesuatu yang Tidak diinginkan Di piala Meniparatu Siapa yang bertanggung jawab Sama seperti Kejadian Supporter Persib Mati Di saat Atau setelah Pertandingan Bersedia Lawan Mesti Kan gak ada yang bertanggung jawab Atau Banyak hal lain Yang Selama ini Dialami oleh sepak bola Nasional Itu Gitu Gitu loh Orang Siapa yang bertanggung jawab Masa Lebar Lebar Ini sepak bola Kita rindu Ini merchandise Aneh-aneh aja Menurut gue Kalau begitu Kenapa Enggak tanya dong Yang mendasar Yaitu kantor PSSI Lu dimana Sedangkan Kita menjadi Anggota PSSI Anggota PSSI menjadi Anggota FIFA Itu menggetarkan dunia Saat itu Yaitu Pada saat Piala dunia pertama Di Uruguay Disitulah berdirinya PSSI Nah Komitmen kita Udah Jauh Makanya Yang sekarang Terjadi itu Bukan kejadian besar Kejadian kecil Yang dibesarkan Menurut gue Mana Sepak bola kita Mau maju Kalau orangnya Berpikiran Terdiri Mereka Coba Membangkitkan lagi Sepak bola Yang setelah Setian lalu Mati Suri Nih Sepak bola kita Bukan mati suri Langi bro Lebih dari itu Gitu loh Karena tujuan Sepak bola Indonesia Yang didirikan oleh Suratin Untuk Primumi Gitu loh Maka tadi Kalau Ramadar Mawan Ngeceh banyak Tentang IPW Bahwa begini Dia kaget gak Pada saat dia jadi Pelatih nasional Muncul naturalisasi Kaget gak dia Apa Apa tanggung jawab dia Terhadap Banyaknya SSB SSB gitu loh Atau Sekelas Banur Gitu yang Mantan pemain nasional Yang tercatat Dalam sejarah Luar biasa Target gak dia Kalau misalnya Terjadi pengaturan skor Dan bagaimana Waktu Bambang Nur Dihansa Terkena Suap Berani gak Bangunur Dihansa Menceritakan Mekanisme penyimapan Tersebut Kalau Bambang Nur Bicara itu Respect orang semuanya Kalau Bambang Nur Dihansa bilang Waktu gue Disuap Mekanisme begini Nih Gue dipanggung Nusia Diatur Gold Detik sekian Ya kan Pelanggaran Nah Orang respect langsung Sama Banur Karena Itulah Sebetulnya Kotak Pandora Yang harus dibuka Oleh Banur Karena Pengaturan skor ini Bukan Bukan Terjadi sekali Menjadi budaya Itu yang parah Sampai Ya Liga kita terkenal Pertandingan yang Hasilnya Ya Sudah diketahui Sebelum bertanding Itu kan dari rahasia umum Nah Menurut gue Itulah momentumnya Jadikan Serangan-serangan Terhadap IW ini Yaitu momentum Untuk kita membuka Semuanya Ini loh Yang kita tunggu Gitu loh Banur cerita Tentang pengalaman dia Siapa Pelatih Yang pernah mengalami lah ya Atau Katakanlah sekarang Yang reaksi terhadap Tulisan IPW Ramadarmawan Cobalah diangkat Bagaimana dia sedihnya Tiba-tiba Menjamurnya Natalisasi Yang membuat dia Bagaimana dengan Pembinaan-pembinaan Yang terjadi hari ini Gitu loh Ini kan kejadiannya Udah Udah memakan Waktu Cukup lama Lebih dari 30 tahun Gitu loh Orang-orang mengatakan Sepak bola kita Tertinggal dari Vietnam Dari Thailand Dari Singapura Dan Myanmar Tapi cuma ngomong doang Tidak mencari Bagaimana Supaya tidak tertinggal Gitu loh Nah kalau itu Dibicarakan kan Enak Makanya Saya pikir Ini harus Diungkap Gitu loh Kalau lihat Kemarin Sudah datang Tim untuk bertanding Ke GBK Katanya Tiba-tiba Ijinnya gak keluar Itu mendandakan Apa Administrasi Di PSSI Itu jelek Gitu loh Karena kan Kalau dia udah Minta Minta izin Dan diberi izin Oleh kepolisian Hari itu Dilarang Wah Kompensasi kerugiannya Bisa dihitung gak Kompensasi itu Luar biasa Dan itu menjadi Catatan Bukan Bukan orang bilang Catatan Enggak Ini catatan Buat Buat pihak sponsor Pihak-pihak Yang terkait Gitu loh Jadi Jangan meremehkan Kejadian Oh Sekarang saya denger Pihak PSSI Dipanggil oleh Menpora Ya Pasti Gitu loh Tapi Jangan melihat Dipanggil Kejadian kemarin Harus Dicari Penyebabnya Dan penyebab itu Menjadikan Apakah PSSI ini Atau Komandannya Pak Iwan itu Masih Memberikan harapan Untuk sebab pola Indonesia Itu Itu menurut saya Ukurannya Ini kan upaya nih Upaya untuk Menggerakkan lagi Sepak bola yang Sudah Mulai Ya Kehilangan Geliatnya lah Orang-orang Selama ini Menggantungkan hidupnya Sepak bola Sekarang gak bisa Ngapa-ngapain Nah ini cobalah Mau dibangkitkan lagi nih Nah itu Nah itu Menurut saya Bahasa Bahasa yang kita denger Waktu Pemerintah Membekukan Bahkan mencabut izin Bereaksilah orang Bagaimana nanti Nafkahnya Bagaimana Banyak-banyak hal Hal negatif Yang dimunculkan Nah setelah Diaktifkan Apa yang terjadi Klub juga Membayar Pemain Gitu loh Banyak hal negatif Yang muncul Karena tidak diselesaikan Saat itu Nah hari ini Harusnya harus diselesaikan Secara komprehensif Gitu loh Agar menjadi pegangan Kalau hari ini masih Kejadian Ditelan oleh waktu Biar aja Didelay Besok juga lupa Besok juga lupa Ya gak usah bicara Sepak bola mau bangkit Jadi ini Apa yang disampaikan IPW Momentum ya Untuk memperbaiki semua ya Oh iya menurut saya Seperti itu Jadi Kita lihat sejarah juga Sepak bola Indonesia itu Momentumnya selalu Dari pihak luar datangnya Bukan dari Orang bola sendiri Karena Sudah dikenal itu Orang bola Indonesia Ya ngurus bola aja Padahal Ya kan Ngurus bola itu Ada budayanya Ada politiknya Ada sosial Gitu Banyak hal Makanya Orang selalu mengatakan Jangan mempolitisir Sepak bola Indonesia Ngomong politisir Nanti Kita sekarang Coba di breakdown Apa arti politisir Gitu loh Sedangkan Politik itu berhubungan langsung Dengan Ebola Berhubungan langsung Dengan politik Bola Berhubungan dengan Keputusan politik Tepatnya Kalau keputusan politik Tidak Membelak bola Ya hari ini Gak ada Orang ngomong politisir Politisir apaan Gitu loh Bahkan Orang bola bilang Di bola Gak usah ngomong politik Lah Dalam waktu Dua kali empat Lima itu politik Bagaimana menang Itu kan politik Strategi itu kan politik Jadi Jangan digeser Sepak bola itu menjadi Lower education Gitu loh Jadi Pendidikan yang jangan Makanya Kalau kejadian ini saya ingat Bagaimana lahirnya Iswadi Bagaimana lahirnya Roni Pati Ini dari Dari Apa Kampus-kampus Ternama Gitu loh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.